Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Tular Gambar MK Tidak kuas sudah bertunang? Komin Nabila Razali pula curi tumpuan Curi perhatian Dalam diam, penyanyi rap terkenal MK Dikabarkan sudah mengikat tali pertunangan dengan wanita yang dikenali sebagai Siti Hajar Dakuan itu mula timbul selepas seorang peminat Melihat beberapa keping foto yang memperlihatkan MK beraya di rumah abang kepada wanita tersebut baru-baru ini Menerusi gambar Menerusi gambar yang dikirimkan oleh peminat itu MK atau Peminat itu MK Dilihat mengenangkan busana berwarna merah hati sedondon dengan wanita tersebut Malah salah satu foto mengaparkan wanita berkenaan Dilihat sedang menunjukkan cincin yang dikirimkan Kepada jarinya Turut menjadi tular di laman sosial Sementara itu menerusi hantaran terbaru Di Instagram milik MK Dia membuat naik foto berukuran pasport Dengan mesej Bersongkok seolah-olah memberitahu sedang bersiap sedia menuju hari bahagia Salam Jumat Jika Anda membaca ini Semoga Tuhan mempermudahkan segala urusan kita Menggantikan setiap ujian dengan ketenangan Dan keamanan dengan nikmatnya Amin Tulisnya ringkas Rata-rata netizen termasuk kalangan selebriti Antaranya pelakon Yusuf Baharin Dan penyanyi Nabila Razali mengucapkan taniah Kepada penyanyi kelahiran Sabah itu Setinggi-tinggi taniah mamatku Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada Anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen, dan share Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik Yang akan saya sampaikan di channel ini Farah Mendoza Saya akan bergelek di klub malam Nama Wati di petik netizen Baru-baru ini Pengalaman media sosial dan pelakon Farah Mendoza berkongsi video yang memaparkan dirinya Dan rakan wanita lain sedang berhibur di sebuah klub malam Menerusi video dikongsikan itu Para dilihat sedang asik bergelek bersama rakan-rakannya Walau bagaimanapun Dalam ruangan komen Perongsian itu ada netizen memetik Nama tunang kepada suib sepatu Yaitu Tunang kepada suib sepatu Wati Rata-rata netizen mengatakan bahwa Wati juga merupakan rakan mereka Namun tidak boleh dipastikan Mereka masih berteman Ataupun tidak Dalam pada itu Ada netizen meluarkan rasa syukur Apabila Wati ini telah berubah ke arah yang lebih baik Serta Mendoakan Farah dan rakan-rakannya itu diberikan Hidayah Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Kali ini satu berita mengejutkan dan sedih Didengar oleh netizen Berita ini saya pergi daripada Malaysia Deadline Netizen risau Tengok pakaian artis Malaysia Hadir majlis Kita betul-betul dah akhir zaman ini Baru-baru ini berlangsungnya sebuah event Yang didatangi ramai Selebriti telah menarik perhatian netizen Apabila cara pemakaian mereka tidak melambangkan seperti umat Islam Kerana terlampau payung Menurut satu video di tiktok Menunjukkan kelebat Amelia Mimi Lana Ika Farhana Dan Azira Yang hadir di majlis Dan kebanyakan netizen Menganggap pemakaian mereka agak keterlaluan Menjengah di ruangan komen Rata-rata netizen Tergemam Melihat fashion yang dipaparkan oleh Selebriti Selebriti wanita Tersebut Dan menganggap mereka hanya Islam Dalam kad pengenalan Kad pengenalan sahaja Tetapi sama sekali tidak hidup seperti orang beragama Islam Dalam pada masa yang sama Ada juga berseluruh Barangkali cuaca di Malaysia kini panas Dan disebabkan itu mereka semua memakai baju tidak cukup kain Salam sejahtera Kali ini satu berita baik dan mengejutkan dan panas Saya nak kongsikan kepada Anda hari ini Berita ini saya putih daripada Astro Awani Selepas Suib dan Wati Sah begelar tunang Ini pula berlaku kepada mereka berdua Membuatkan Suib pula Mendedahkan sesuatu yang sangat panas didengar untuk netizen Suib harap netizen berhenti Bandingkan arwah Siti Sarah dengan tunang Pelawak dan penyampai radio Suib memberitahu Alia Rahama Istrinya yaitu penyanyi Siti Sarah Rai Zuddin sentiasa berada di tempat paling istimewa Dalam hidupnya Pelawak berusia 39 tahun itu turut berharap Netizen di laman sosial untuk berhenti Membuat perbandingan Perbandingan arwah Antara arwah istrinya dengan tunangnya kini Yaitu Wati Hanafi Sarah ada di tempat paling istimewa dalam hidup saya Wati pun tahu perkara itu Jadi perbandingan itu tidak sepatutnya Sebab kita kena terima realitinya Dan tidak adil juga untuk dia Dalam kurungan Wati Pada saya Apa salah dia? Dia nak ada dengan saya Untuk anak-anak Untuk keluarga Perbandingan itu menyakitkan orang juga Katanya kepada gempa Suib ditemui di majlis rumah terbuka syarikat Pengurusannya yaitu Indigital Yang berlangsung di bandar pada malam selasa Mengulas mengenak Kecaman netizen terhadapnya Suib berkata